Iya Ya biarlah Meta mereka tuh Apa namanya Ya ginilah guys Meta mereka ya gini Bagian meta-meta teams Sekarang udah beda semua Gak kayak dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! slow emang ngeri sih genji long ini sumpah emang bisa dipakai kok ya tapi gua pernah ketemu yang pake side juga design oke loh ini coi liat coi ya iya karena itu dia kalau bunuh creep aja full turnnya ga sparm guys stop masa iya di lane game amat ibang akibadana amat bakal bentar lagi si teguh ini di farewell co serius udah oh ye 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 lupa guys oh thank you thank you nanya putri thank you banget ya liat siap terus bentar bentar iya kami tuh pake oh gitu buset mertinya kan wibah wibah first blood dikit run ya first bloodnya dikit run oke wai first blood dikit run guys tapi iya tuh mereka tapi ini step mereka itu loh hmm dream saya mati aku di dibalas langsung kadang tuh kan btr itu guys kan kayak setup setupnya masih itu lah masih ragu-ragu gitu kalau e itu tabrak aja kan iya contohnya tadi berlima tuh guys harusnya dia cari perang tuh dia tuh terlalu gua liat dia tuh sih terlalu safe sih mainnya kayak Natalia tuh sekali salah langkah tapi oke lalu oke 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 oke, malam ya, lu mau main ya lu nanti coba aja yur iya iya iya, terserah sama jangan kenal lagi kuat yur lu nggak, paling gampang, mainnya gampang mainnya gampang, mainnya gampang iya, mainnya gampang aku, eh, guys pake MM Brunch tapi kalau sekarang malah Brunch nggak dipake jadi apakah mereka mau nyoba menang dari Emily bisa nggak, mereka mau kayak apa lu dila sekarang iya, tapi iya loh malah justru BTR tuh kuat gara-gara Brunch main side iya, main side terus diajak net game kan nah, ini sedangkan gua malah bukan, menurutku kalau strategi ini mungkin malah boleh lawan RRQ jadi kayak, yaudah lu misalnya mau nak net game lawan RRQ kalah lu coba main early nggak bisa mulai berantakan ini kita, kita, kita hanya penonton jangan, nanti, nanti sama penonton dia mau sok tau tapi bener juga sih alasan dia gitu iya, dan gua setuju juga kalau, cuman mungkin mereka hari ini, tapi ya kalau misalnya Bravo ini kan full hero nya juga banyak kan cuman dia nggak tau Maxman gimana ya Maxman ini aku, ini aku jujur-jujuran aja guys ya jadi ya, kalau bisa kalian tahu dukungnya alter ego guys ya, kemarin tuh justru YBT menang gara-gara emang itu sih main red game kak di bulan RRQ lagi sih gua itu seru masih penasaran ya iya, soalnya waktu itu mereka pake saber 2 kali gimana mau penasaran iya terus RRQ lagi gila-gilanya banget anjing kalau gitu abis gini gua download dota dulu aja cok nah iya yur si lama ya seru anjing gua sampe butuh pin pin lagi, masih tidur anjingnya ini dapet sih Bov ya ini kayak ibarat tuh ketekan banget guys jadi tuh kayak misalnya MbTR mau kesana-sini-sini juga selain mereka telat juga udah susah juga gitu kegeng gak SM-nya dapetin dapetin ini SM-nya udah gak kuat tuh pasti tebus tuh di maju kayak gitu di maju kayak gitu kayak kan temen ya biarlah meta mereka tuh apa namanya ya gini lah guys sepeta mereka kayak gini bagian sepeta meta team sekarang udah beda semua nggak kayak dulu perangnya bagus nih guys ada Murphy di belakang berapa liit tersisa upload pinya mati pasti masih bisa masih bisa mati lah Murphy matinya mati mati kalinya sekali salang ternas gilong 3 buat 3 kalau ini ya pertukaran yang untung sih buat BTR, kalau kondisi kalah ya iya dia gara-gara telat kan cuman Zilong sih tergantung mereka kanik banget sih kalau misalnya emang yang main yang ngerti banget masuk keluarga sih bisa kayak kan orang kan mikir kayak Zilong apalah gitu kan kayak kaget gitu loh nggak Zilong tuh bentar-bentur kayak kuat Joe kalau emang kalau udah jadi ya, tapi kalau pake flicker kalau ready itu tetap susah, tetap susah ya momen lu itu harus kayak pas banget gitu loh jadi kayak gua nggak suka sih kalau kayak harus pas yang hero yang harus pas banget-pas banget gitu hero-hero kayak Gusion gitu kan iya yang sekali masuk susah keluar jangan bilang ini late game lagi Cok aduh tapi ini sang aja sih guys, sang aja ini si Traff yang sini juga late kan iya mereka punya Elise, itu punya Cecil dia terus punya Barat, lu bikin Barat lemah mungkin iya, ya sama Barat Yuzong sama saling compare cuma paling, untuk EBTR dia masih punya T3 bisa depanin hari-hari hard game ini lemah udah pasti di atas seperti 20 guys, harusnya di atas seperti 1 hit, nggak berhasil dapet INIBITER pokoknya bawahnya dikumpulin dulu yuk bawahnya yuk, naikin yuk barengin sama mida aduh sekarang lu meskipun dapet keluar tuh, tetap susah end ya jaman dulu tuh gampang banget jaman dulu tuh, jaman dulu INIBITER pasti dapet ya tuh, mervingnya skaret banget jir sama hero-hero high ground sekarang udah banyak banget yuk tembus kan kena antunya kena siapa? oh, ini Pai nahan DMX sebanyak gitu loh Pai nahan DMX tower mati nih temennya udah kabur, gua tuh udah balik nih, liat tuh kalau musuh nggak mati-mati gitu tuh jadi ke trigger gitu yur ya kan ke trigger kan ya kan ke trigger kan yang lain-lain bak nge-ejar sama juga nge-start ya efeknya nggak ada soalnya BTR juga nggak ada hero range yang nge-hit gitu sih jadi susah pasti dapetin tower-nya hmm, bener pokoknya intinya intinya Ahmad tadi mau nolong aja udah tower-nya 7-0 iya guys, susah ini makanya BR tuh harus ngandelin sekali war, menang udah, harus straight tas 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 gitu aja apa? pake Zilong gitu kan main tajaman dulu anjing yang tower abisin langsung ini kalo Ahmad berani masuk sih masuk ya deh ini Cecilnya yang bakal susah banget tuh ada Elise kan? ada Elise, ada Nata anjing kayak gua mau nge-toa kayak gua mau nge-toa apa sih sih? iya emang coba emang men si Barat sini anak-an pake emblem itu ya dibanding emblem fighter ya biar mukennya kira-kira cu mukennya kan lambat banget iya, cuma gua liat si yang lain-lain pake fighter sih kasih emang kemarin fighter gak? fighter, fighter ini cuma dia yang pake itu yang belum support dari kemarin siapa? ini si Pai emang emang belum support, Cok? emang support enaknya iyalah gua aja pake support dia jadi tank oh iya juga sih soalnya gak ada tank kan hmm kacolik Ahmad ada flicker sih Ahmad masih ah gak ke... itu dia keras tempat keluar parah ini Cecilion ini skill 2 nya tuh emang ganggu banget anjing tapi dari kemarin emang si Ahmad ini sih Pak C ini udah era high ground musuh masuk ke belakanya gak cari poin bisa dikejar loh ini nguncur enggak enggak masih ada tower enggak lah eh ngelort tower rugi banget tuh Liat Ahmad mati aja langsung keambil mid-nya ngelort tapi gak apa-apa dong ini udah gak terlalu penting dapet ini satu nih satu orang yang mau ke lorting ngecik dapet nih satu ini bravo gak boleh show di bawah kalau show di bawah bisa di pasang gelort show dia udah nah udah zilongnya di bawah lagi zilongnya juga show udah show itu dua orang ngelort udah ngelort lah mereka key nya kecelulin eh mati oh winter oh tetap kecoling Oh di lewat kodenya mati harusnya udah kayak emang-emang dari tadi guys di Lord aja dari tadi kalau misalnya di Lord guys ya itu kan lebih luas itunya daerah perangnya itu lebih besar dibandingkan kita di high ground kayak gini nih ada asap 30 detik sih ini kalau ini boleh batu minyak dari ini petanak masih bisa diselamakan ya bisa download ada minyak mati ini keensi harusnya koensi ini harusnya Iya kan cuman gara-gara show di bawah jadi tuh jangan lupa like comment and skrikat oh 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 here we go walking talking like you know I want your pretty little baby peace there we go i'm there you go